Selamat pagi, siang, sore semuanya, kita ketemu lagi di Mata Kuliah Mekatronika, tanggal 20 Oktober 2020. Oke, saya akan lihat dulu tugas minggu kemarin LDR, ini sudah ada beberapa yang masuk, saya mengingatkan kembali batas waktu pengumpulannya, kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan, atau ditanyakan ke temannya, ada yang sudah mengumpulkan, ini saya cek dulu, ini Joy belum mengumpulkan, kemudian Dava, ini sudah mengumpulkan, Terus Dwi juga belum, Hana sudah mengumpulkan, Abit belum, Kemudian Oki, Oki juga belum, Sana sudah, Terakhir Yusuf sudah, baru dua kelompok yang mengumpulkan, silahkan nanti yang lainnya menyusul, untuk dikumpulkan tugasnya, baik, saya lanjutkan materi untuk hari ini, materi hari ini, kita akan belajar tentang motor servo, di layar kalian, di layar monitor itu, ada bermacam-macam jenis dari motor servo, yang paling sederhana itu, jenis motor yang tipenya motor servo SQ90, model-model seperti ini, ini motor-motor servo yang kecil-kecil ini, terus kemudian ada yang lebih besar lagi, yaitu MG995, ini lebih besar, otomatis kalau dimensinya lebih besar, ini berarti kekuatannya juga lebih tinggi, lebih daripada yang, nanti saya jelaskan, apa itu motor servo, nah, kemudian ini ada lagi motor servo, yang jenisnya, catu dayanya AC, dengan 4500W, nah, ini bisa dipakai di pabrik-pabrik industri ya, kontrol, alat kontrol untuk perataan industri, nah, untuk pelatihan hari ini, nanti kita akan menggunakan ini, jadi motor servo yang tipe SQ90, SQ90, ini yang sederhana, jadi sangat kecil sekali, dia memiliki tiga kaki, tiga pin ya, pin negatif positif, dan satu lagi pin untuk input, masukkan sinyal, atau sinyal low-high, untuk menggerakkan nanti motor servo yang ada di dalam, baik, ini adalah pengertian dari motor servo, motor servo itu adalah suatu, sebuah perangkat, atau akuator putar, motor akuator putar, yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik, loop, tertutup, sehingga dapat di setup, atau diatur untuk menentukan, dan memastikan posisi sudut dari poros output motor, jadi, perputaran motornya itu bisa diatur, bisa kita atur berdasarkan inputan dari port yang masuk pada motor servo, ya, jadi pulsa 0, 1, 1, 0 gitu kan, itu bisa diatur, jadi bisa juga, kita akan memutar, kita akan mengatur putaran itu 30 derajat, itu bisa, kita akan mengatur putaran itu berhenti di 90 derajat, nah, jadi, ini, yang dinamakan mengontrol tadi itu ya nih, kita bisa mengontrol, berapa posisi, berapa posisi motor servo berhenti, berdasarkan, sebenarnya berdasarkan, berdasarkan sinyal yang kita masukkan ke program, tapi kalau kita lihat, bisa berdasarkan derajat, jadi derajat pada tuas, pada rotanda pada tuas, yaitu, berputar, misalkan, 90 derajat, nanti berhenti, nah, ini motor servo, berbeda kalau dengan motor DC, kalau motor DC itu kan, tidak bisa dikontrol, ya kan, kalau dikasih satu daya, berputar, kalau satu daya dibutus, mati, berarti, itu artinya, tidak bisa dikontrol motor servonya, eh, sorry, motor DC-nya, ya, sekarang kita, motor servo, ya, ini beberapa pengertiannya, nah, tugasnya, kalian merangkai motor servo, jadi, kompornya cuma dua, motor servo dan, dan, Arduino, jadi, tadi saya sampaikan, di motor servo itu ada, tiga kabel, atau tiga pin, ya, warnanya, merah, hitam, dan kuning, otomatis, hitam merah itu adalah, satu daya, positif, merah, negatif hitam, nah, kaki pin, pin catu daya ini, dimasukkan, kalian masukkan pada, pin ground, yang metam, yang putih, masukkan pada, 5 volt, di Arduino, ya, sedangkan, untuk kaki, kuning, warna kuning, ini kalian masukkan pada, pin, pada, pin, berapa ini, pin 9, pada Arduino, nah, setelah ini, baru kita nanti, buat programnya, kita mau, bermemutar, servo ini, berapa derajat, ya, nah, ini programnya, sederhana sekali, sebentar, saya terangkan, jelaskan sedikit, tentang programnya, ya, baris pertama, include, ini, servo.h, ini memanggil, ya, memanggil komponen, servo.h, kemudian, biasa, ini servo, my servo, kemudian, ada, ada, ada variable pos, kita isi nilai, 0 dulu, ya, kemudian, 9, ini adalah, pin yang kita pakai, untuk motor servo, tadi kan, kita masukkan pada, pot 9, atau pin 9, nah, ini, program loopnya, jadi, for, for pos, sama dengan 0, pos lebih kecil, sama dengan 180, pos plus sama dengan 1, awalnya, pos itu kan 0, tadi, di identifikasi di sini, nilainya awalnya 0, ya, kemudian, pos akan berjalan, sampai 180 derajat, ini derajat, ya, jadi nanti, nanti, menggerakkan motor, dengan derajat, 180 derajat, ya, kemudian, perintah pos, plus sama dengan 1, ini, counter, pos itu kan, awalnya 0, kemudian, dibuat 1, begitu dia loop, nanti, jadi 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, ya, sekali lagi, yang 180 derajat, kemudian, pos ini akan dibaca, oleh motor servo, ya, dan delay waktu, waktu ini adalah waktu yang, yang menentukan tadi, masuk, masuknya pos tadi, pos pertama, pos kedua, pos ketiga, pos keempat, dan seterusnya, itu dikasih waktu, delay 15 derajat, ya, terus kemudian, ini, ini kan tadi di, di plus ya, di plus berarti ada jumlah, gitu kan, kemudian pada perintah for yang berikutnya, itu coba lihat, posnya di min, berarti apa, dikurangi, jadi, kalau misalkan tadi, posnya ada 20 kali, berarti, kalau kena program ini, posnya dikurangi, 20 kurang 1, 20 kurang, 19, 19 kurang 1, 18, 18 kurang 1, sampai, pos sama dengan berapa, 180, kemudian, pos ini dibaca, secara menurun tadi, nah, delay yang kita berikan, itu 15, 15, kita buat sama dulu, biar nanti membedakannya gampang, nah, begitu di running, nanti motor sirvo itu, akan bergerak, 185, eh, 180 ke kanan, terus kembali lagi, 180, kembali lagi, kembali lagi, jadi, semacam apa ya, kembali, jadi, jadi awalnya, dia akan, berputar 180 derajat, terus kembali lagi, ke kanan, kembali lagi, ke kiri, kembali lagi, ke kanan, ke kiri lah, ini yang menandakan, kanan ke kiri itu, di sini, positif, itu ditambahkan, tambah, berarti kanan, kanan, nah, begitu sampai 180, dia kena program ini, skrip program ini, dia akan berkurang, 180 berkurang, berarti dia akan bekerja, dia akan, apa, akan berpindah ke, berputar ke kiri, ya, nah, tugasnya, dicoba, 180 ini kalian ganti, terserah sembarang, waktunya juga kalian ganti, nah, kemudian dilihat, ya, dilihat, apakah ada perubahan, ya, 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 yang di sini kalian ganti, 90, tidak apa-apa, ini, 180 tetap, tapi, waktunya saya ganti, misalkan, 10, 20, 30, ya, nah, nanti, coba diamati, apa yang terjadi, pada motor servo itu, semakin kalian banyak, merubah, ya, merubah ini, uji coba, ini, nanti kalian akan, akan, akan paham, oh, ternyata perintah, dari program ini, adalah, outputnya, seperti, pada, motor servo, pertemuan hari ini, itu tugasnya, ya, untuk minggu depan, setelah ini, kita nanti UTS, nanti ada beberapa, yang harus dikerjakan, silahkan, ini dikerjakan dulu, saya kasih waktu, satu minggu, nanti sebelum UTS, semua, tugas dari awal, sampai, pertemuan ke tujuh, nanti, saya cek, harus sudah semua, dikumpulkan, untuk alat, hari ini, boleh, Hana, nanti ke kampus, ngambil alatnya, kemudian, dibagikan ke, teman-teman, silahkan dikerjakan, di rumah, tetap, jaga kesehatan, jangan lupa, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, kurangi, keluar, di rumah, tetap, di kos-kosan, untuk di rumah, saya kira itu, cukup sekian dari saya, salam sehat, untuk semua.